Kita akan informasi selanjutnya pemirsa Bupati Kabupaten Labuhan Batu Selatan menghadiri acara gebiar penutupan hari ulang tahun pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan ke-15 di lapangan santun berkata bijak berkarya, Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Acara dimulai dengan kunjungan Bupati beserta forko pindah ke masing-masing setan pameran, pembagian hadiah dan piagam kepada pemenang dalam acara hari ulang tahun pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan ke-15 kemudian pertunjukan gajah dari BKSD Sumatera Utara. Di malam hari acara dilanjutkan dengan penutupan gebiar hari ulang tahun pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan ke-15 hadir dalam kegiatan Bupati Labuhan Batu Selatan Wakil Bupati Sekdah Kejari Labuhan Batu Selatan Pengadilan Negeri Dangdim 0209 yang diwakili oleh Dangramil Kota Pinang Kapores yang diwakili oleh Wakapores Kemenang Mantan Ketua DPRD Perbankan OKP Toko Agama Toko Adat Toko Pemekaran FKUB FKDN Kepala Desa Staf Ahli Bupati Organisasi Perangkat Daerah Tamu Undangan Dan Masyarakat Labuhan Batu Selatan Adapun tema hari ulang tahun pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan Bergerak bersama untuk lebih maju, sejahtera, dan bermartabat Penutupan gebiar hari ulang tahun pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan kelima belas Dimeriakan dengan hiburan Orkes Melayu Lebah Begantung dan Penaben Bupati Labuhan Batu Selatan Haji Edimin bersyukur atas usia pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang kelima belas Selain itu, pihaknya berharap Labuhan Batu Selatan ke depan lebih sukses dan lebih maju ke depan Tidak hanya itu Labuhan Batu Selatan mendapat penghargaan dari Gubernur Sumatra Utara Yaitu penghargaan WTP berturut-turut 10 kali Alhamdulillah dengan usianya pemerintah Kabupaten yang kelima belas ini Semoga kita makin ke depan makin sukses dan kita makin maju ke depan Alhamdulillah semalam kita mendapat penghargaan dari Gubernur Sumatra Utara Bahwa kita satu-satunya di Sumatra Utara yang mencapai WTP yang ke-10 Dan saya atas nama pemerintah Kabupaten Selatan mengucapkan kepada mantan Bupati Pak Widen Asyar Tanju Di masa kepimpinan beliau, bahwa WTP Labuhan Batu Selatan sudah 8 kali dibuat beliau Dan di masa kepimpinan saya dengan saudara saya Haji Ustam Pempatli Dan ketua DPR, kami mendapat 2 kali, jadi 10 kali WTP kami Dan Alhamdulillah, dari 33 Kabupaten Kota Madiah Labuhan Batu Selatan, Sumatra Utara yang mendapat WTP 10 kali Dan itu sudah janji Gubernur bahwa kami akan nanti mendapat bantuan keuang provinsi lebih banyak dibandingkan Kabupaten lain Dan di sini, di usia kami yang sudah 15 tahun, di hari ulang tahun yang ke-15 ini Kami berharap semoga ke depan kita lebih bagus dan lebih sukses lagi Amin Acara penutupan gebiar hari ulang tahun pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan ke-15 Berjalan dengan sukses dan kondusif Selawat Lubis melaporkan dari Labuhan Batu Selatan